Kita ke Surabaya, Belinda, makanan apa yang Anda rekomendasikan untuk berbuka puasa hari ini? Apa yang paling diburu warga di sana? Iya Egan dan Pak Mirsa, selamat sore. Ngabuburit hari kedua selama puasa bulan Ramadan ini. Saya memilih untuk di wilayah Surabaya Tengah. Ini tepatnya berada di daerah Pacar Keling. Nah, di sini ada satu tempat yang cukup legend begitu dikenal oleh masyarakat Surabaya untuk mencari takjil. Hari ini memang Surabaya mendung ya, tadi siang sempat hujan, tapi rasanya kurang pas kalau kita berbuka puasa. Tidak dengan yang manis dan segar. Tentu juga ini dia, ada di belakang saya. Nah, ini salah satu menu yang paling banyak diburu oleh masyarakat Surabaya. Kayaknya nggak cuma Surabaya deh, karena memang es campur dan juga es teller ini menjadi satu menu yang cukup favorit untuk dipilih menjadi menu takjil ketika berbuka puasa. Nah, pemirsa saya akan mengajak Anda untuk melihat proses secara langsung bagaimana salah satu depot yang ada di Pacar Keling ini membuat es teller. Selamat sore Bapak, dengan Pak siapa? Mbak Mujono. Pak Noh, boleh ini kita dijelaskan isian dari es teller apa aja Pak? Ya, siap Mbak. Yang nomor dua kacang merah, ada kolang galing, ada kutir, ada belewa. Ada belewa, jadi ini saya ulangi Pak Mirsa, Egan juga. Ada degan, kelapa, begitu ya. Kemudian ada juga nanas. Ada lengkap ini ya. Ada apel juga. Dan juga ada buah melon. Jadi ini yang menjadi ciri khas begitu kalau kita mencari es campur atau es teller yang ada di daerah Pacar Keling, Surabaya. Ya, maka dari itu ini menjadi salah satu menu favorit warga Surabaya untuk mencari takjil. Tidak, ketinggalan ini ada buah apukat juga ditambahkan oleh Pak Noh. Nah, ini yang unik nih, Egan. Ada seperti bihun begitu ya kalau asin. Tapi kalau untuk di es teller ini namanya sarang burung. Ini terbuat dari jeli begitu ya Pak Noh ya. Kemudian ini selanjutnya apa lagi Pak Noh? Ditambahkan dengan santan. Proses terakhir. Dan kemudian ada diberi es batu, es serut ini. Dan juga yang spesial dari es teller yang ada di Pacar Keling adalah sirupnya. Ini nanti akan ditambahkan oleh Pak Mujiono. Sirup khas dari es teller ini adalah sirup durian. Nah, ini dia penampakan takjil kita yang akan kita santap 30 menit lagi menuju berbuka puasa. Terima kasih Pak Noh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Egan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Belinda Firda dari Surabaya dan sebelumnya ada Nurul Zenita langsung dari Jakarta Pusat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.